11 Cara Menghilangkan Bekas Jerawat Secara Alami Dalam Satu Minggu Jika jerawat saja sudah sangat meresahkan, belum apa-apa dibandingkan cara menghilangkannya. Inilah mengapa segala sesuatu tentang jerawat dinilai mengganggu. Ketika jerawat meninggalkan bekas hitam, merah, atau bahkan bopeng, seseorang menjadi tidak percaya diri dan malas bertemu dengan orang lain. Hal ini adalah dampak psikologis akibat jerawat yang harus diterima. Tetapi tidak usah khawatir. Bekas jerawat akan musnah dengan segera kalau Anda tahu cara menghilangkan bekas jerawat secara alami dalam satu minggu. 1. Madu Madu adalah bahan alami dengan kandungan antiseptik yang tinggi. Pada wajah berjerawat, madu sangat membantu untuk mengurangi proses peradangannya. Tidak heran madu banyak digunakan sebagai perawatan kulit wajah. Manfaat masker madu untuk jerawat adalah melembabkan kulit dan memudarkan noda bekas jerawat dengan cepat. Baik pula untuk jenis kulit sensitif. Siapkan 1 sendok teh madu murni atau sesuai kebutuhan. Oleskan madu langsung pada bekas jerawat. Diamkan selama 20 menit sampai madu mengering. Bilas dengan air hingga bersih. 2. Es Batu Cara menghilangkan bekas jerawat dengan es batu pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Es batu memiliki sifat menenangkan sehingga mengurangi peradangan pada kulit. Suhu beku pada es batu mampu menghentikan pertumbuhan bakteri secara efektif. Buatlah es batu dari jus lemon atau madu untuk menambah manfaatnya. Ambil 1 kub es batu. Bungkus dengan kain tipis yang bersih. Kompreskan es batu ke bekas jerawat sambil ditekan-tekan lembut. Lakukan sampai es batu mencair. Tidak perlu dibilas, biarkan air es batu meresap dan kering dengan sendirinya. 3. Lidah Buaya Lidah buaya termasuk bahan alami yang sudah sering digunakan untuk merawat kecantikan kulit. Termasuk menghilangkan bekas jerawat. Selain bisa mengurangi kemerahan, Lidah buaya mengandung zat alami yang mampu merangsang tumbuhnya sel kulit baru sehingga bisa memudarkan bekas jerawat dengan cepat. Cara menghilangkan bekas jerawat dengan lidah buaya sangat sederhana. Ambil lidah buaya segar secukupnya. Cuci hingga bersih, buang kulitnya. Tempelkan gel lidah buaya ke bekas jerawat di malam hari. Diamkan selama semalaman, baru bilas keesokan harinya. 4. Bawang Putih Bumbu dapur yang satu ini bukan hanya sekedar penyedap rasa. Bawang putih memiliki hasil menyembuhkan berbagai jenis luka pada kulit. Salah satunya adalah bekas jerawat yang membandel. Namun buat Anda yang berkulit sensitif, siapkan 1-3 siung bawang putih, tergantung seberapa banyak bekas jerawat. Haluskan bawang putih, lalu tempelkan tipis-tipis saja pada bekas jerawat. Diamkan selama 10 menit, kemudian bilas dengan air hangat hingga bersih. 5. Tomat Cara menghilangkan bekas jerawat dengan tomat sangat mudah dilakukan dan bisa memberikan hasil. Maksimal hanya dalam waktu singkat saja. Tomat terkenal memiliki kandungan vitamin C yang tinggi sehingga bisa mencerahkan kulit wajah. Secara alami dan memudarkan bekas jerawat. Siapkan 1 buah tomat segar. Haluskan tomat dan tambahkan madu secukupnya. Oleskan masker tomat ke bekas jerawat dan seluruh wajah. Diamkan hingga 20 menit lalu bilas dengan air hingga bersih. 6. Jagung muda Jagung muda mungkin belum dikenal sebagai cara menghilangkan bekas jerawat agar wajah mulus. Jika Anda punya bekas jerawat yang sampai membuat wajah bopeng, Anda harus mencoba cara ini. Jagung muda mengandung zat alami yang bisa menyamarkan noda hitam di wajah. Siapkan jagung muda yang sudah disisir secukupnya, sesuai kebutuhan. Haluskan jagung muda dengan blender. Anda bisa menambahkan madu ke dalam masker. Oleskan jagung muda ke bekas jerawat yang bopeng. Diamkan selama 15 menit. Bilas dengan air hingga bersih. 7. Pepaya Taukah Anda pepaya mengandung zat papain yang bisa mengangkat sel kulit mati dengan sempurna ini? Berarti bahwa pepaya bisa menghilangkan bekas jerawat secara alami dalam satu minggu. Antioksidan dan vitamin dalam pepaya juga baik untuk mengurangi kemerahan pada kulit. Cara membuat masker pepaya juga sangat mudah. Siapkan buah pepaya segar yang sudah dibersihkan. Haluskan buah pepaya, lalu tambahkan madu secukupnya. Oleskan masker pepaya ke bekas jerawat dan seluruh wajah. Diamkan selama 20 menit sebelum dibilas dengan air hingga bersih. 8. Lemon Karena mengandung banyak vitamin, manfaat lemon untuk bekas jerawat tidak perlu diragukan lagi. Lemon mampu merangsang pertumbuhan kolagen dengan cepat sehingga dapat menyehatkan kulit dan mencerahkannya secara alami. Vitamin C pada lemon membantu memudarkan bekas jerawat dengan cepat. Cara menghilangkan bekas jerawat dengan lemon dapat dilakukan sendiri di rumah. Siapkan setengah buah lemon, lalu peras airnya. Tambahkan sedikit air pada jus lemon. Aduk sampai rata. Celupkan kapas bersih ke air lemon. Diamkan selam 1 menit. Tempelkan kapas ke bekas jerawat dan biarkan hingga semua air meresap ke kulit. Bilas dengan air hingga bersih. 9. Kentang Menghilangkan bekas jerawat secara alami tentu tidak boleh meninggalkan kentang. Umbi yang satu ini mengandung banyak vitamin alami yang bisa mempercepat pertumbuhan sel kulit baru. Dan menghilangkan bekas jerawat dengan cepat. Siapkan kentang segar yang sudah dicuci secukupnya. Haluskan kentang, lalu tambahkan sedikit madu. Oleskan kentang ke bekas jerawat di wajah. Diamkan selama 20 menit sebelum dicuci dengan air sampai bersih. 10. Kulit jeruk Tidak hanya jeruk saja yang kaya akan kandungan vitamin C. Kulit jeruk pun sama. Kulit jeruk mengandung senyawa alami yang bisa mengangkat sel kulit mati dan membersihkan kulit. Hingga kepori-pori dengan sempurna. Selain itu kulit jeruk juga bisa meningkatkan produksi kolagen yang menyehatkan kulit. Keringkan kulit jeruk secukupnya di bawah matahari hingga benar-benar kering. Haluskan kulit jeruk hingga menjadi bubuk. Campurkan sedikit air mawar hingga membentuk pasta. Oleskan ke bekas jerawat, lalu diamkan selama 15 menit. Bilas dengan air hingga bersih. 11. Skrup Gula Skrup gula bisa dijadikan cara yang ampuh untuk menghilangkan bekas jerawat dengan cepat. Gula dapat mengangkat sel kulit mati dengan sangat baik. Pilih gula dengan tekstur yang lembut agar tidak melukai kulit Anda. Siapkan 1 sendok teh gula atau sesuai kebutuhan. Campurkan madu dan minyak zaitun secukupnya hingga menjadi skrup. Oleskan skrup ke bekas jerawat sambil dipijat lembut selama 2 menit. Diamkan skrup selama 5 menit agar meresap. Bilas dengan air hangat hingga bersih. Itulah berbagai cara menghilangkan bekas jerawat secara alami dalam 1 minggu. Tidak usah khawatir dengan efek samping yang ditimbulkan, karena bahan alami sangat aman. Termasuk bagi Anda yang punya kulit sensitif. Jadi sekarang tidak perlu resah memikirkan cara menghilangkan jerawat. Inilah 11 cara menghilangkan bekas jerawat secara alami dalam 1 minggu. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa.